Selamat datang di Rewi Channel, untuk kalian generasi muda yang memiliki cita-cita yang menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darah Makasih sudah tepat, kalian berada di channel ini Selamat datang di Rewi Channel, berjumpa kembali dengan saya Andreas Masih pada video lanjutan dengan video-video saya sebelumnya, yaitu masalah info ketersediaan alokasi untuk seluruh wilayah Kodam di Indonesia Nah ini adalah kelanjutan dari video-video itu Dan pada video kali ini saya akan membagikan informasi ketersediaan alokasi untuk wilayah Kodam 14 Hasanudin Untuk kalian yang berada di Kodam 14 Hasanudin, silahkan kalian simak video-video agar kalian tidak ketinggalan berikannya Untuk wilayah Kodam 14 Hasanudin ini adalah total alokasi yang tersedia sebanyak 583 orang Tentunya ini tersebar di beberapa wilayah Kodim di bawah naungan dari Kodam 14 Hasanudin ini Yang pertama Kodam 141 Todopoli di daerah Boneh Untuk wilayah ini atau wilayah Kodam 141 ini Untuk total rekrutnya ada 114 orang Yang terbagi atas beberapa wilayah Kodim yang ada di bawah dari Kodam 141 ini Nah yang pertama yaitu Kodim 1405 Pinrang Sebanyak 21 orang Kemudian Kodim 1406 Wajok 23 orang Kodim 1407 Boneh 18 orang Kodim 1411 Bulukumba 8 orang Kodim 1415 Selayar 10 orang Kodim 1420 Sidrap 11 orang Kodim 1421 Pangkep 7 orang Kodim 1422 Maros 6 orang Kodim 1423 Sopeng 5 orang Dan yang terakhir Kodim 1424 Sinjai 5 orang Nah itu dia adalah ketersediaan alokasi di beberapa wilayah Kodim Yang ada di bawah jajaran Kodim 141 Todopoli di wilayah Boneh Nah untuk kalian yang mendapatkan kesempatan Silahkan kalian membuatkan kesempatan untuk mendaktar Dan yang tidak mendapatkan kesempatan Karena Kodimnya tidak mendapatkan alokasi Jangan kalian kecewa Silahkan kalian tanya langsung Kodim 144 untuk mendapatkan info pastinya Kemudian yang selanjutnya kita ke Kodim 142 Nah di Kodim 142 ini Untuk total alokasi yang tersedia sebanyak 312 orang 312 orang ini terbagi atas Kodim 1401 Majeni 22 orang Kodim 1402 Polewali Mandar 24 orang Kemudian Kodim 1403 Sawiri Gading 112 orang Kodim 1414 Tanatoraja 68 orang Kodim 1418 Mamuju 36 orang Kodim 1419 Mereka 29 orang Dan yang terakhir Kodim 1427 Pasang Kayu 21 orang Nah itu dia alokasi Yang tersedia untuk rekrutmen Cetam Belumbang 1 2020 ini Di wilayah Kodim yang ada di bawah naungan Kodim 142 Untuk wilayah Kodim terakhir di wilayah Kodim 14 Sasanudin ini yaitu Kodim 143 Kodim 143 Halu Oleo Daerah Kendari Untuk daerah Kendari ini Total alokasi sebanyak 157 orang Yang terbagi atas Kodim 1412 Polaka 58 orang Kodim 1413 Buton 36 orang Kodim 1416 Muna 32 orang Dan yang terakhir Kodim 1417 Kendari 31 orang Nah untuk Kodim yang Tidak disebutkan Kemungkinan disitu tidak ada lokasi Namun tidak ada salahnya Kalian cek langsung ke Kodim 14 Untuk mendapatkan info terbaru Mudah-mudahan ada perubahan Ya silahkan kalian cek aja Kemudian untuk kalian yang mendapatkan kesempatan Manfaatkan kesempatan ini Segera daftarkan diri kalian Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan Siapkan diri kalian dari sekarang Siapkan administrasinya dari sekarang Dan apabila kalian bingung bagaimana cara daftar online Silahkan kalian daftar online Videonya ada di channel saya Dan untuk mendapatkan pemberitahuan Jika ada video terbaru dari saya Jangan lupa like dan subscribe Serta klik nyaman lonceng Jadi ketika saya upload video terbaru Atau saya live streaming Maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan Atau notifikasi Di halaman youtube kalian Jadi agak kalian tidak ketik jalan Info-info terupdate dari channel Oke selamat berjuang Semoga sukses Assalamualaikum channel Sampai jumpa di video selanjutnya